Intro Untuk memulai aksi proyek perubahan sebagai salah satu syarat pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau Diklat PIM 2 Kepala Bagian Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Otsus Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Vitalis Yumte SPD Mling membentuk tim kerja efektif Tim ini diketuai oleh Francina J.K.A.F. dengan sejumlah anggota yakni Olivia Nau, Elizabeth Isir, Benias Doansiba, Donny Wolf, dan Gottlieb Warkawani yang akan membantu kerja-kerja tim ke depan Sementara PJ Sekda Papua Barat Yaakob Fonataba, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Sekda Pemprov Papua Barat Oto Parorongan dan Kabiro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Apner Singgir bertindak sebagai tim pengarah Vitalis Yumte mengatakan proyek perubahan yang diusulkan ini merupakan salah satu syarat yang akan ditunjukkan dalam seminar akhir Diklat Aksi proyek perubahan ini terdiri dari program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang Untuk program jangka pendek proyek perubahan yaitu penyelesaian juknis tentang monitoring dan evaluasi Kemudian program jangka menengah adalah sosialisasi setelah ada pembahasan peraturan gubernur tentang monitoring dan evaluasi Sementara program jangka panjangnya yaitu pembentukan aplikasi Monev Dijelaskan Vitalis Yumte, aksi proyek perubahan ini diperlukan karena ada satu kelemahan di Papua terkait otonomi khusus Menurutnya pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat kurang menyelesaikan regulasi yang menjadi dasar untuk menuntun kerja-kerja pemerintah Terus dan nanti yang jangka panjang itu pembentukan aplikasi, aplikasi monitoring dan evaluasi oksus Nah ini kenapa ini perlu? Karena ada satu kelemahan kita di Papua ketika oksus ada itu Pemerintah Provinsi Papua ketika itu maupun kita pembentukan kita kurang menyelesaikan regulasi yang menjadi dasar untuk menuntun kerja-kerja pemerintah Nah salah satunya kita tidak mempunyai tim yang solid untuk memantau dan men-evaluasi keberhasilan oksus Walaupun selama ini pemerintah sudah melakukan banyak hal tetapi kita tidak didukung dengan data keberhasilan itu sendiri Nah karena itu berdasarkan evaluasi sehingga dalam peraturan pemerintah 107 pasal 49 ayat 2.e itu Itu sudah diatur dan diberikan tugas yang jelas bahwa keberuntung punya tugas itu melakukan pemantauan dan informasi Terhadap setiap penggunaan program kegiatan yang bersumber dari dana otomatis khusus Nah karena itu kami Biro Oksus menerjemahkan itu dengan membentuk membuat peraturan pemerintah Kabiru Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Abner Singgir Mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya inovasi tersebut Ia menilai inovasi itu nantinya sangat membantu pemerintah daerah Dalam rangka pengawasan dan pemantauan dana otosus di provinsi dan kabupaten kota Ketua Tim Kerja Efektif, Fransina J.K.A.F berharap inovasi monitoring dan evaluasi otosus dapat menjangkau orang asli Papua Termasuk OPD Pengelola Dana Otsus Diharapkan pergub ini juga sebagai acuan di mana bagian OPD Pengelola Dana Otsus dapat menggunakan juknis ini sebagai pemantauan dan monitoring Selain itu, inovasi ini diharapkan dapat menambah wawasan pembinaan bagi OPD-OPD terkait Agar orang asli Papua dapat sejahtera Dari Manokwari Papua Barat, Tesan Junedima Dubun melaporkan untuk Tokpenews Terima kasih Terima kasih.